Kasus pencurian 10 unit kerumbuk yang merupakan bantuan peralatan pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk Satuan Pendidikan di Kabupaten Malinaw, berhasil diungkap oleh personel Polsek Malinaw Kota. Kapolsek Malinaw Kota Ibtu Madawardita menyebutkan, kasus pencurian tersebut terjadi pada 6 Oktober lalu, saat petugas ekspedisi menginap di sebuah peginapan yang ada di Malinaw Kota. Sebelum tidur, pelapor yang merupakan petugas ekspedisi bernama Eko telah mengecek barang bawaannya di kendaraan roda 4 yang terletak di parkiran pada pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Namun ketika pagi sekitar pukul 5 subuh, diketahui dari 240 kerumbuk, 10 diantaranya hilang. Ibtu Mada menjelaskan, dalam 1 dos berisi 5 unit kerumbuk, dari 48 dos di kendaraan tim ekspedisi, diketahui 2 dos hilang. Dimana 2 dos bantuan peralatan pendidikan yang hilang tersebut, merupakan bantuan untuk satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinaw. Setelah menerima laporan, dalam jangka waktu sekitar 2 hari, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 10 unit kerumbuk yang hilang beserta seorang pemuda berinisial W diduga sebagai pelaku. Berdasarkan perkembangan dari hasil penyelidikan, diketahui masih terdapat seorang pemuda berinisial MA yang diduga merupakan pelaku lainnya dan hingga saat ini masih dalam pengejaran Polsek Malinaw Kota. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. 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 Bahwa benar telah ditangkap tersangka berinisial W pada tanggal 8 Oktober 2021 atas kasus pencurian 10 unit kerumbuk mirip seperti lektops. Terima kasih. Hadi Arief Iskander melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.